Jadi sebetulnya apa yang ingin saya sampaikan ini adalah tesis, seperti bedah tesis, tapi ya tidak bedah tesis beneran karena beberapa hal saya ringkas, tidak seperti tesis beneran. Kenapa di sini saya kasih kajian awal? Karena ini memang kajian awal yang insya Allah mohon doanya juga kepada rekan-rekan. Penelitian ini akan kami lanjutkan di studi doktoral kami, di UNIDA, yang tentu akan memperdalam kembali apa yang sudah kami lakukan. Jadi judulnya ini, judul risetnya kayak gini. Nah, jadi memang tokoh yang dikaji itu dua tokoh. Pertama, Syirnaqib Alatas, yang kedua adalah Imbra Lakatos. Alatas tentu kita sudah tahu, yang sering ikut kajian insya sudah tahu, beliau adalah salah satu pioner, tokoh kunci islamisasi. Kemudian Lakatos itu adalah salah satu filsuf, filsuf sains. Kalau kita bicara tentang filsafat sains, kita tidak bisa mengabaikan Lakatos. Jadi Lakatos adalah salah satu dari filsuf sains pasca positifisme. Yang dia ini menengahi perdebatan antara Popper sama Kuhn. Jadi kalau Kuhn itu coraknya relatif, relatifis, karena paradigma. Kalau Kuhn itu dengan historis, fokusnya historis. Tapi dia ada falsifikasi. Nah, Thomas Kuhn ini mau menengahi itu. Jadi kalau Popper itu terlalu idealis, yang itu tidak pragmatis. Karena doktrin falsifikasi itu kan sebenarnya tidak pragmatis. Karena tidak mungkin seorang ilmuwan itu ketika meneliti ingin menyalahkan atau ingin memfalsifikasi teorinya. Tidak. Pasti seorang ilmuwan ketika dia membuat riset adalah mempraktikkan atau mengafirmasi teorinya itu sesuai tidak dengan fakta. Jadi sebenarnya tidak oke juga. Cuma problemnya kalau di Kuhn itu adalah kalau semuanya serba paradigma, berarti bisa banyak paradigma. Terus nanti ibaratnya tujuan atau gulis dari universalisasi sains sebabwa sains itu harusnya bisa universal menjadi problem. Maka dia ingin menengahi. Jadi ada beberapa hal yang memang sesuai dengan tradisi masing-masing, tapi harus ada hal yang universal. maka Lakatos ini membuat istilah yang namanya riset program atau metodologi of scientific riset program. Jadi program riset linia. Itu bagaimana? Untuk masalah Islamisasi berkaitan dengan sains Islam dan juga Lakatos ini sebetulnya, nanti saya akan sebutin juga di Literature Review itu, cukup bisa membawa bagaimana ide Islamisasi alatas yang sangat filosofis itu menuju hal yang lebih praktikal. Kira-kira gitu. Background study-nya apa? Itu ada dua. Pertama di sains alam itu sendiri, yang kedua adalah Islamisasi. Nah, di Islamisasi itu problemnya adalah tentu banyak ilmuwan atau orang yang tadi ya di Islamisasi, problemnya adalah bagaimana para ilmuwan, terutama kalau di studi Kasuai dan di bidang sains alam, itu tahu bagaimana itu dieksekusi. Jadi ide Islamisasi itu bagaimana dieksekusi. Bagaimana misalnya seorang saintis, seorang fisikawan, seorang matematikawan, seorang biolog itu mengeksekusi ide itu. Bagaimana dia berhadapan dengan teori-teori yang sudah ada. Seorang biolog, bagaimana dia menghadapi evolusi, menghadapi teori-teori lain. Kalau dalam fisika, misalnya bagaimana ada string teori, ada quantum field teori, macam-macam. Itu gimana? Apa yang harus kami sikapi ya? Dengan ide Islamisasi. Jadi memang beberapa orang itu melihat Islamisasi itu masih kabur. Karena dia memang philosophically. Sangat philosophis. Sangat tidak praktikal. Itu memang salah satu problem. Nah, kalau itu di Islamisasi. Kalau di, apa namanya, maka solusinya kalau di Islamisasi tentu dengan tadi. Dengan pakai Lakatos. Jadi Lakatos itu bisa menjadi jembatan. Jembatan untuk bagaimana ide-ide yang sudah dirumuskan oleh progres itu lebih jelas. Jadi, saya menganalogikannya, Prof. Lattas itu sudah memberikan sekian clue ya, bagaimana kita menghadapi modernitas, menghadapi barat, menghadapi posmodernitas, menghadapi sekularisasi, dan seterusnya. Itu sebenarnya sudah ngasih clue-clu. Cuma di barat kita masuk hutan gitu ya. Prof. Lattas itu enggak ngasih tahu ya. Kalibatnya problem-problem itu seperti hewan buas atau ancaman bagi kita. Kita masih belum tahu kapan dan di mana si hewan buas itu muncul. Jadi kita cuma dikasih tahu. Pokoknya di sana ada harimau, di sana ada ular, ada badak, ada apa yang siap membahayakan kita. Tapi masalahnya, ini binatang kapan nih keluarnya? Dan di mana tempat-tempatnya? Itu tidak dikasih tahu. Jadi petanya itu masih agak kabur. Tentu bisa dimaklumi, karena memang Prof. Lattas ini seorang filsuf, seorang pemikir, yang memang beliau tidak berurusan secara langsung dengan hal teknis ilmu pengetahuan, sains gitu. Apalagi misalnya sains alam gitu. Itu tentu bukan bagian beliau. Bagian yang ini adalah bagian tentu murid-muridnya atau orang yang mengafirmasi ide beliau untuk kemudian menjembatani, kemudian mempraktikan lagi, mempraksiskan lagi. Kemudian kalau natural science, solusinya adalah islamisasi. Tentu kalau di problem utama, natural science itu apa? Sebenarnya banyak. Kalau alasan utama kenapa natural science, karena memang background S1 saya di situ. Saya teknik. Kalau saya ngambil social science, saya nggak punya basis untuk membahas itu. Jadi kalau di ilmu alam tentu dua. Saya kira banyak, tapi saya ngambilnya dua. Pertama ya, tentu isu-isu lingkungan. Tentang globalisasi, tentang pencemaran lingkungan, climate change, dan seterusnya. Yang kedua adalah theological issue. Tentu scientist alam atau natural scientist itu kan suka punya klaim-klaim yang berlebihan. kayak Dawkins, kayak Hawking. Beliau bilang, Atheist. Atau Daniel Dennett. Kalau misalnya The Force Horseman. Kemudian ada apa itu? Saya lupa yang di wilayah itu. Sam Harris. Para atis-atis itu. Itu kan suka punya klaim-klaim yang berlebihan tentang Tuhan, tentang agama. Dan itu memang kebanyakan adalah seorang scientist yang fokusnya di sains alam. Entah itu biologi, entah itu fisika, entah itu kimia, atau matematika. Jadi, ada tantangan-tantangan teologis dari ilmu alam. Kemudian sebenarnya di barat, ada diskursus yang namanya sains agama. Atau yang kemudian dibawa oleh Barbour, kemudian ada John F. Hout, kemudian ada Templeton, salah satu institusi yang ingin mempopulerkan itu. Tapi problemnya nanti, tentu karena itu ada problem ya, teologi di barat, solusinya itu, atau tawarannya kalau kita bandingkan dengan Islam, itu tidak selalu kompetibel. Misalnya, mereka akhirnya menawarkan yang menatural teologi, atau teologi natural. Nah, itu kan sebenarnya yang menjadi acuan bukan agamanya, tetapi bagaimana sains itu menjadi acuan, kemudian teologi itu ngikutin. Jadi, akan ada perubahan itu nanti. Tentu tidak bisa dilepaskan dari prosjektualisasi. Nah, dalam Islam itu tidak bisa. Tapi, wacana-wacana integrasi di barat, sains dan agama itu cukup juga untuk menjadi pembelajaran, bahwa memang diskursus itu sudah sejauh itu. Jadi, yang pertama adalah isu-isu yang ekstrim itu adalah bentuk ateisme itu sendiri. Nah, di sisi lain itu ada yang namanya New Age. New Age itu adalah spiritualitas tanpa agama. Jadi, ini orang-orang Barat yang sudah capek dengan rasionalitas, dengan sains, dengan teknologi. Nah, mereka itu kering spiritualitasnya. Tapi, dia mencari bentuk spiritualitas baru yang mencampur adukan semua agama. Nah, itu namanya New Age. Gerakan zaman baru. istilahnya gitu. Nah, jadi, dan itu, mereka itu kebanyakan adalah, background-nya adalah para ilmuwan alam. Misalnya kayak Capra, yang nulis buku The Tao Physics. Sebenarnya, Daken Wilber, ada Danah Zohar, ada siapa lagi gitu ya. Kebanyakan memang ini. Dia ilmuwan yang fokusnya di sains. Nah, itu ada isu-isu. Jadi, ada dua tantangan gitu ya. Jadi, isu lingkungan ya. Dan juga isu agama. Agama itu ateisme itu sendiri. Atau New Age. Jadi, tidak mudah gitu ya, mempelajari sains alam itu. Karena, ada interpretasi-interpretasi yang memang menentang. Nah, kemudian, problem islamisasi apa? Jadi, di dalam buku Prolegomena, dan juga Islam and the Philosophy of Science, sebetulnya, Prof. Alatas itu sudah memberikan sembilan atau sepuluh, ini ya, kriteria untuk melakukan, melakukan tinjauan kritis atas sains modern. Di sini, beliau menyebut ya, our evolution must entail a critical examination of, the method of modern science. Ini metodenya. Kemudian, konsep, presupposition, and symbol. It's empirical and rational aspect and those, demapping, viewpoint, value, and ethic. It's interpretation of origin. Jadi, interpretasinya atas asal-usul apapun ya. Kalau di biologi, asal-usul manusia. Kalau di kosmologi atau fisika, asal-usul alam semesta gitu ya. Jadi, tentang asal-usul. Jadi, di bukunya Prof. Alatas itu sudah disebutin. Ada sembilan atau sepuluh hal ya. Jadi, kalau kita melihat sains, apa itu social science ataupun natural science, kita perlu mengkritisi sepuluh atau sembilan, sepuluh ya, sepuluh hal dari sains itu. Apa itu? Pertama adalah metodenya. Misalnya kayak biologi, fisika, apa metodenya? Konsepnya, presuppositionnya, atau peranggapannya. Atau postulat lah, bahasa matematika itu. Dan simbol. Kemudian aspek nasional dan empiris yang berhubungan dengan nilai dan etik. Itu gimana? Kemudian, interface-nya atas asal-usul. Itu kita perlu mengkritik itu. Asal-usul manusia, asal-usul bahasa, asal-usul agama, misalnya dalam sosiologi, asal-usul masyarakat. Nah, itu kita perlu. Benar enggak itu ketika mereka mengkonsepsikan itu? Kemudian, is theory of knowledge, ini epistemologi. Tentang teori pengetahuan. Pengetahuan itu sumbernya dari mana, metodenya apa. Yang keenam, is preposition on the existence of external world. Jadi presupposisinya tentang wujud, tentang eksistensi, dan eksistensi dunia eksternal. Dunia eksternal itu bagaimana dikonsepsikan oleh mereka? Of the uniformity of nature, jadi tentang hakikat alam. And of the rationality of natural process, tentang rasionalisasi proses alam ini seperti apa. Kausalitas, misalnya. Bicara begitu. Is theory of the universe. Teorinya tentang alam semesta. Is classification of science. Klasifikasi sainsnya gimana? Tentu dalam Islam punya klasifikasi ilmu. Ada yang syariah, goyiru syariah, ada kifaya, fargu kifaya, ada ilmu rasional, dan ilmu non-rasional, dan seterusnya. Itu kan ada, kita punya hierarki. Bisa membaca bukunya Prof. Suman Bakar untuk melihat itu. Limitation and interrelation with one another of the science and its social relations. Jadi kemudian limitasi atau batasannya antara satu ilmu dengan ilmu lain dan bagaimana hubungannya. Hubungan antara fisika dengan bahasa itu apa. Ada nggak hubungannya? Kalau dalam Islam ada hubungannya. Antara matematika, antara fisika dengan akidah. Antara ekonomi dengan usul fik, dan makosik. Itu kan ada hubungannya. Politik dan fikir. kemudian adalah bagaimana relasi sosial. Impact society dari teori-teori itu. Sudah diberikan oleh Prof. Latas. Cuman masalahnya adalah kalau kita mau nanya, ini sembilan hal ini, ini ada di mana? Kalau kita bicara sains alam, kalau kita bicara fisika, itu ada di mana? Ini belum terpetakan. Dengan nakatos, itu kita nanti bisa memetakan itu. Selanjutnya adalah problem Islamisasi, itu adalah itu tadi. Pertanyaannya, how can we translate the Islamization of contemporary knowledge into the practice of study and teaching? Jadi bagaimana kita merumuskan atau menerjemahkan ide Islamisasi itu ke dalam pengajaran dan studi secara praktis? Itu bagaimana? Nah, spesiali khususnya ketika kita kemudian berhadapan dengan sains modern. Termasuk di situ teori, metode, rumusan masalah, agenda riset, buku, jurnal, dan seterusnya. Itu bagaimana? Ini banyak tentu orang-orang yang studi fisika, studi kimia, atau teknik mungkin. itu mungkin masih agak belum tahu. Oke, kita harus mengkritisi sekian hal tadi. Tapi bagaimana nih? Secara praktisnya. Kalau kita mau mengajar, buku ajarnya ada enggak? Itu kan problem ya. Atau selanjutnya, yang agak filosofis itu. How can we translate the philosophy of Islamic science into the practice of Islamic science? Jadi bagaimana kita menerjemahkan filsafat sains Islam itu ke dalam praktik sains Islam. Orang yang sudah saintis alam yang sudah misalnya nelitinya itu ya nelitinya-nelitinya langsung sebenarnya kayak orang di pertanian tentang ilmu tanah. Bagaimana relasi pupuk orea dengan pertumbuhan mangga. Itu ide Islamisasi letaknya di mana? Itu kan masih agak bingung. Atau secara singkatnya, how to execute the concept. Jadi memang eksekusi ideal Islamisasi di ranah yang praksis itu dalam penelitian. kalau di Ulida itu kalau mau akreditasi biasanya aksesornya nanya ini Islamisasinya di Agro ini di mana? Di mana? Coba publikasi di Agro coba diperlihatkan misalnya gitu ya. Terus Islamisasinya di mana nih? Bedanya sama yang nggak Islamisasi di mana? Itu masih bayina-bayina antara maksudnya masih belum clear gitu ya. Nah itu problemnya gitu. Maka saya kemudian memformulasi ada dua formulasi yaitu yang pertama adalah how to formulate the metodologi of Islamization of natural science. Sain Islam itu kan sebenarnya eksekusi dari Islamisasi. Based on the conceptual framework of Al-Atas Islamization and Lakatos metodologi of scientific program. Jadi bagaimana memformulasi metodologi di Islamisasi dalam konteks sains alam dengan menggunakan framework-nya al-Atas dan juga program-risisnya al-Atas itu kayak mana nih? After the formulation in point one can be done. Jadi setelah nomor satu ini sudah jelas ya. How can we how can the metodology of the Islamic scientific program read the structure of natural science and any problem? Jadi bagaimana itu bisa digunakan untuk membaca problem-problem dalam ilmu alam? dan strukturnya seperti apa? Dan akhirnya kita bisa memberikan jawaban-jawaban. Memberikan kantenganlah solusi dari problem-problem. Penelitian tentang ini yang berkaitan dengan aspek-aspek filosofis dan juga sebagian metodologis itu sudah pernah dilakukan. Makanya literatus review-nya misalnya ada bukunya ini ini sudah diterjemahin juga doktrin-dokrin kosmologi Islam itu sama Diva Press Irji Sot ini bukunya Profesor Suman Bakar Tohir Enzain ini sepertinya mereka bicara tentang sains alam satu aspek ini tentang kosmologi tentang the origin of universe tentang motion tentang gerak itu seperti apa dari Al-Kindi Pak Ikhwan Nusofa Al-Biruni sampai Ibu Sina yang filosofis Ibu Sina ini juga kumpulan tulisannya Kosman Bakar yang kemudian di-extended di-perluas lagi itu ini aspek-aspek filosofis kemudian aspek-aspek yang lebih epistemologis dan metodologis ini ada beberapa buku ini ada Nidal Wessom kemudian juga ada disini Tenang Kalam bagaimana Kalam itu punya relasi dengan modern science kemudian ada buku di buku itu ada satu chapter judulnya New Quantum Theory and Accordance with Islamic Science terus kemudian tentu ada bukunya Saud Hamid Kausalitas ini kan salah satu aspek yang bicara kausalitas karena kalau kita bicara sains alam kita tidak bisa lepas dari basis ini nah kemudian ada juga ini apa namanya makalahnya Prof Adi Setia ini coba saya perbesar semoga bisa masih disini jadi ini ini ada cukup banyak ya nah salah satu makalah yang menginspirasi saya untuk nulis tesis adalah makalahnya dokter Adi Setia murid Nyalaka saya satu sebuahnya Islamic Science as a scientific program dan beliau bilang scientific program itu adalah istilah term yang beliau pinjam dari lakus ini saya baca Tuh Tidak terlihat Tidak terlihat ya ini saya tumuk-tumuk kan jelas tapi intinya Adi Setia ini kalau saya boleh geser nah ini makalahnya makalahnya Adi Setia itu Islamic Science as a scientific research program dari sinilah sebetulnya menginspirasi kemudian ada salah satu guru kami di UNIDA yang menyelesaikan doktoralnya di UIN Selanjali Jaga jadi ini Science Islam dalam perspektif metodologi program setelah katusian cuman beliau ini menganalisis bukan konsep tapi karya-karya dari dosen UIN Malang dan UIN Jogja apakah sudah berbau itu kesimpulannya sudah belum sistematis nah dari dari sinilah kemudian apa namanya saya merunguskan yang sebelumnya itu filosofi Nasr misalnya Nasr sama Osman Bakar itu filosofis kemudian kalau kayak Nidal Guisham itu visi-visi filosofisnya agak kurang dia fokusnya ke isu-isu epistemologis dan metodologis tapi isu-isu metafisika ke ontologi tentang worldview macam-macam itu gak dibahas padahal itu penting kemudian kalau saat hamid tentu fokusnya kepada konsep tidak ke praktikal ada tadi yang yang langsung apa namanya praktikal yang kayak new quantum ini tapi si filosofisnya enggak jadi harusnya itu kan berkaitan satu sama lain jadi sisi epistemologi sisi kosmologinya ontologinya metafisikanya harus clear karena memang syaratnya begitu nah kenapa ini sesuai dengan framework-nya Lakatos teori-teori framework-nya jadi program misal Lakatos itu punya tiga lapisan yang dia sebut sebagai hard core atau fundamental assumption dia sifatnya adalah negative heuristic negative heuristic karena ini gak bisa disalahin atau non-falsifiable dia gak bisa dikritik karena dia basis nah basis ini apa isinya terserah artinya apa dalam hard core yang alam Lakatos agama itu bisa masuk ke situ karena dia terserah aja apa kemudian disana ada namanya protective belt atau lingkaran pelindung yang itu sifatnya adalah positive heuristic dia itu boleh dikritik jadi protective belt itu yang mendukung atau yang membantu hard core contohnya gini misalnya misalnya kalau dalam Islam kita punya keyakinan bahwa Allah itu selalu ikut serta atau terlibat dalam seluruh proses alam semesta kita ini jadi misalnya kalau ada daun jatuh itu gak mungkin dia terjadi tanpa izin Allah pertanyaannya adalah bagaimana kita membuat protective belt membuat premis turunan dari tadi misalnya Allah adalah zat yang selalu ikut campur dalam fenomena alam pertanyaannya adalah bagaimana kita membuat premis turunan untuk bisa melindungi itu dan ketika nanti premis itu diturunkan sampai pada level yang praktis dia bisa dan tidak memfalsifikasi apa namanya hardcorenya tadi jadi premis bahwa Allah itu selalu ikut campur itu bisa dijelaskan dan itu bisa diuji juga itu yang satu PR nah di tesis ini saya belum menjelaskan itu karena saya hanya inometain aja terus yang ketiga adalah namanya axillary hypothesis axillary hypothesis itu sebenarnya namanya teori jadi potes-potes tambahan untuk yang lebih detail yang lebih merinci lagi dari premis-premis umum jadi hardcore itu kan premis umum kayak tadi Tuhan selalu ikut serta atau ikut campur dalam semua proses di dalam fenomena alam nah kita turunannya apa misalnya karena salah satunya ada hukum posalitas Allah itu menciptakan sebab dan akibat kalau sebabnya tidak terpenuhi maka akibat tidak muncul tapi nanti teorinya detail misalnya kalau kita bicara hal-hal yang praktis yang praktis tentang bagaimana Allah semesta ini muncul nanti kan harus buat teori buat axillary hypothesis nah kira-kira dia koheren nggak dengan hardcore-nya dengan protective belt-nya itu yang yang apa namanya yang menjadi persoalan nah dari situ kemudian saya mengubah istilah hardcore itu menjadi ini nah gitu jadi saya istilahnya itu metaphysical belief atau keakina metaphysical worldview kemudian ada istilah scientific paradigm yang saya pinjam dari Kuhn jadi setiap scientist itu pasti punya yang namanya metaphysical belief saya kenapa tidak pakai worldview karena istilah ini nggak disukai sama scientist karena worldview itu identik dengan teologi world sama view karena memang kata ini memang dikembangkan oleh para teolog Winston jadi mereka lebih suka nyebutnya I have belief but it's metaphysical maksudnya tidak bisa dibuktikan kayak preposition sesuatu yang diakin aja nyebutnya metaphysical belief kemudian metaphysical belief itu apa ya hardcore itu containing general postulate that form the basis of scientific theory and should not be falsified jadi dia adalah postulate yang sangat umum yang menjadi basis teori-teori ilmnya dan tidak boleh disalahin tidak boleh dikritik yang kedua adalah protective belt atau scientific paradigm content general theoretical hypothesis derived from hardcore served as a critic dia bisa dikritik can be falsified if needed jadi dia bisa dikritik kalau memang dibutuhkan nah dia itu bentuknya adalah hipotesis-hipotesis teori yang umum kalau tadi itu postulate yang umum yang sudah oke yang tidak boleh disalahin tapi protective belt boleh ada series of theory atau auxiliary hypothesis tadi disana ada teori dan metodologi yang turunan dari situ a set of theory that explain and predict fenomena isinya disini justify the general theoretical hypothesis in the protect jadi dia menjustifikasi jadi misalnya ada teori A dia terjatifikasi enggak bagaimana dijelaskan nah itu seperti itu nah sekarang kalau apa namanya kalau katakanlah ya model science itu punya sekian ini nah science ini tentu social science and natural science jadi intinya science itu pasti punya worldview disana ada scientific front of then ada teori jadi misalnya kalau kita bicara matematika atau fisika ya science itu kayak rumus-rumus ya kalau di kampus kita rumus-rumus yang banyak itu nah di balik rumus-rumus itu kan sebenarnya ada teori ya kayak misalnya kalau di fisika ada teori kuantum ada teori medan kuantum ada teori apa itu keterikatan ya kuantum entanglement gitu ya teori dinamika teori kekekalan energi dan seterusnya kan ada teorinya dan dia punya framework atau metodologi nah sebenarnya teori itu berbasis dari suatu paradigma tentang apa itu teori tentang apa itu benar tentang apa itu apa itu pengukuran apa itu ilmiah dan tidak ilmiah itu kan ada disini itu tentang gampangnya scientific paradigm itu adalah bagaimana apa namanya sesuatu itu disebut ilmiah dan tidak ilmiah misalnya itu salah satunya kemudian ada worldview itu tentang sebetulnya ada itu apa ada itu apakah yang empiris atau juga ada yang non-empiris terus asal-usul itu ada enggak sih apakah ada akhir apakah ada awal nah itu kan worldview maksud hal-hal yang paling fundamental kan ujung dari pertanyaan fisika itu kan sebetulnya kayak ada enggak sih pecipta butuh enggak sih kita seorang kita the ultimate question itu kan dijawab oleh worldview nah gak main gitu nah sekarang kalau memang struktur sense begini kita bisa memetakan sembilan poinnya Alatas tadi dari sini nah makanya tadi Alatas nyebut method of science jadi kalau worldview itu isinya di nomor enam sama delapan reposition of the existence of the external world the uniformity of nature macam-macam classification itu adanya di worldview kemudian ada misalnya scientific paradigm itu di nomor tiga empat sembilan kemudian ada theory and methodology itu di satu dua sama tujuh jadi kita bisa metain apa namanya sembilan atau sepuluh poin dari Alas itu kita petakin disini nah sekarang berarti kalau kita mau mengkritik apa namanya presoficiency berarti kita bicara worldview sama sebenarnya kalau kita bicara method of modern science concept kita memang harus bicara dari sini dulu dari worldview-nya dulu oke nah jadi itu teorinya nah dari situ kemudian saya kemudian menemukan struktur dari sains alam nah itu strukturnya begini jadi hardcore dari sains alam itu adalah naturalisme ya naturalisme apa itu nanti dijelaskan kemudian paradigmanya atau scientific paradigm itu adalah scientific realism nah itu bisa dibaca di sekian banyak referensi ya kemudian teori and methodology-nya itu apa positivism and reductionism meskipun positivisme itu dikritik tapi sifat reduksi dari sains alam itu tidak berubah sampai hari ini masih ada makanya Husser itu ketika dia nulis buku The Crisis of European Science itu kan terjadi peralihannya dari di era abad 18 sampai ke sini itu terjadi apa yang disebut Husser sebagai geometrisasi dan aritematisasi realitas jadi realitas yang sangat kompleks itu direduksi menjadi simbol-simbol geometri misalnya gunung itu tingginya 2000 meter 2000 meter itu adalah geometrisasi dan aritematisasi realitas kenapa gunung itu kan kalau kita langsung datang ke gunung itu kan gunung itu gak cuma itu kan ada yang tak terkatakan dari kata-kata gunung itu tingginya 2000 meter itu kan ada yang gak terkatakan apa hutan di gunung itu hewan-hewan di gunung itu ada orang-orang yang nyari makan di gunung itu ada pasirnya ada mitos-mitosnya kalau misalnya ada orang yang mau naik gunung jadi kata-kata itu hanya semacam mereduksi realitas gunung yang very complicated sangat kompleks sangat rumit tatanan tatanan gunung itu kemudian disimplifikasi dengan matematika kalau kata user matematika itu mereduksi sifatnya reduktif cuman masalahnya tidak hanya matematika itu sebagai alat tetapi sudah menjadi worldview makanya kalau kata user itu aritematisasi dan geometrisasi realitas terjadi reduksi-reduksi terutama karena ada sains alam itu reduktif kemudian kalau kita bicara sains teori itu dia menggunakan yang namanya sebut dengan correspondent of truth empirical correspondent of truth jadi disini penemuannya yang pertama tentang naturalism apa sih naturalism itu jadi naturalism atau naturalist believe that there is nothing but matter jadi menurut naturalist atau orang yang percaya atau orang yang berpaham naturalism itu bahwa dunia ini itu tidak ada selain materi atau that nature and the physical are one in which the universe can be interpreted entire by science jadi alam itu dan dunia fisik itu itu ya satu ya maksudnya dunia itu ya ini gak ada dunia lain di luar sana ya dimana universe atau alam semesta itu hanya bisa ditafsirkan karena itu dipahami melalui sains gak bisa melalui yang lain itu naturalist nah kemudian dari situ dia menurunkan enam postulat yang pertama adalah nature is all that exists nothing supernatural jadi nature itu alam ini ya adalah apa yang eksis maksudnya yang fisik gitu ya gak ada yang supernatural terus nature is always there nature is the sufficient and necessary cause of its own existence jadi alam itu akan selalu ada dan alam itu adalah sebab niscaya dan sebab niscaya dan sebab mandiri ya bagi eksistensinya jadi artinya tidak ada penyebab di luarnya gitu yang ketiga all even have thy own sufficient and necessary cause jadi semua peristiwa itu memiliki sebab niscayanya sendiri sebab mandirinya gitu there is no aspect in all even that has no cause semua aspek itu pasti gak ada pasti ada sebabnya gak ada yang gak punya sebab determinism is true determinism itu pasti jadi makanya orang bisa ngukur nih kapan gerhana matahari lagi ya karena sifatnya determinis gitu jadi dari suatu yang kecil kita bisa menggeneralkan bahkan bisa memprediksi gitu ya if there must be allowance for microscopic interdeterminism is can be ignored at the macrocosmic level jadi kalaupun ada hal-hal yang yang apa ya yang tidak determinan ya di level-level microcosmic kayak di fisika kuantum itu bisa diabaikan ya di pada level yang makro where statistiko determinism apply jadi karena kan kehidupan yang real itu kan ya di kehidupan yang makro ya di kehidupan makro itu sangat determinis bahwa meskipun di dunia kuantum enggak itu bisa diabaikan aja kalau nature is inherently impersonal human are epipenomenal jadi alam itu pada hakikatnya impersonal dia tidak punya kayak kayak manusia manusia kan personal manusia itu impersonal dia gak peduli makanya dulu atau kalau sekarang kita searching itu kan ada kayak the universe without milky way milky way without earth earth without you itu kan kayak ya tetap gak ada bedanya universe without universe kan ya tetap kayak gitu terus milky way without earth ya kayak gitu tetap milky way terus earth without you ya tetap aja maksudnya kayak dalam semesta ini buta bita bisu gak peduli sama kita kamu mau mati ya gak ada gunanya kamu mau apa gak ada gunanya makanya nature itu bukan non-non personal impersonal dia gak punya sikap alam itu bukan baik atau buruk yaudah begitu kemudian yang selanjutnya nature is essentially value neutral jadi alam itu gak punya nilai human value are real manusia itu punya nilai dia punya punya pandangan tentang apa itu baik atau buruk but they are nothing more than human value tapi dia itu cuman sekedar ya nilai-nilai manusia aja dan our own creation itu ciptaan manusia segitu terus oh yang tadi ya human are epiphenomenal itu maksudnya dia itu proses evolutif dia gak diciptain lain jadi dia proses evolutif yang akhirnya kita jadi begini human value do not have and do not need any explanation other than the value themselves based on sacred value jadi apa namanya nilai-nilai manusia atau nilai manusia itu tidak butuh penjelasan lebih dari sekedar itu yaudah jadi alam ini gak bisa apa namanya tidak punya tidak punya nilai dan tidak bisa nilai manusia itu dipakai untuk menafsirkan alam bahwa alam itu kayak seperti orang yang bisa berpihak nah terus yang terakhir yang terakhir adalah the scientific method is the only road to the truth other than the method are myth and emotion jadi metode scientific itu adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran sisanya itu mitos dan emosi gak bener lah pokoknya nah itu jadi makanya kan orang yang terlalu fokus kepada sains ada saintisme tapi itu lain saintisme itu suatu istilah yang baru dipakai tapi kalau naturalism atau para naturalis itu bahkan sejak Plato sudah ada nah itu ini postulatnya mereka hanya percaya alam itu yang fisik dengan 6 postulatnya nah kemudian ada paradigmanya itu adalah realis atau scientific realism itu ada 3 yang pertama everything before us is real and spirited the spirit from the reality of thought jadi semuanya yang berada di luar kita itu nyata nah ini berkaitan nanti fis-afisnya anti-realisme dan itu terpisah dari pikiran kita jadi Borobudur itu tetap ada meskipun gak dipikirin jadi bukan bukan tergantung dari pikiran kita kalau anti-realisme kan gak sesuatu itu ada karena dipikirin jadi eksperimen pikirannya itu kan kayak nanya gini kalau Borobudur itu gak pernah ada yang tahu atau gak pernah dipikirin Borobudur itu ada gak menurut orang anti-realis menurut Borobudur itu gak ada aslinya karena gak ada orang di seluruh dunia ini dari Nabi Adam sampai sekarang yang tahu ada Borobudur berarti Borobudur itu gak ada tapi menurut orang realis meskipun dia gak dipikirin ya Borobudur itu tetap ada gitu pun ya dia gak diketahui yang kedua truth is therefore not metaphysical and universal kebenaran itu tidak ini tidak metaphysis dan tidak universal something is said to be true if it is based on sensory experience ground from inductive rationing jadi benar itu kalau dia sesuai dengan pengalaman empiris atau pengalaman indrawi yang itu berasal dari penalaran yang inductive partikular terus tadi itu scientific theory is a picture of reality teori science scientific itu adalah gambaran dari realitas jadi realitas itu apa yang digambarkan jadi kalau kita mau nanya alam semesta itu kayak mana sih ya lihat aja fisika lihat aja kosmologi lihat aja astrofisika ya itulah alam semesta adanya gambaran lain selain teori ilmiah itu bukan gambaran itu kayak cuman image aja kayak ketika misalnya agama mengatakan dunia ini adalah ah itu gak nyata yang nyata adalah teori ilmiah nah itu adalah scientific realism terus yang selanjutnya adalah tentang positivist reductionism jadi teori itu kalau kita nyebut teori itu baru disebut benar kalau dia memenuhi 4 kriteria yang pertama adalah observable measurable testable and repeatable jadi kalau ada teori yang tidak bisa diobservasi tidak bisa diukur tidak bisa diuji dan gak bisa diulangi maka dia gak benar gitu nah makanya surga neraka bagi dia itu ya unfalsified dia gak bisa diuji karena gimana tuh ukurnya nah dia gak percaya kayak gitu-gitu terus yang kedua adalah prinsipnya apa namanya prinsipnya pisau cukur okam okam razor principle good theory and methodology as simple jadi teori dan metodologi yang bagus itu yang sederhana jadi teori itu kalau makin rumit itu gak bagus if two or more teori about the same entity are found choose the theory with the simplest explanation jadi kalau ada dua teori yang menjelaskan sesuatu ada teori yang lebih sederhana nah teori yang sederhana tapi problemnya nanti adalah simple explanation itu adalah reduksi karena ada beberapa hal-hal yang tidak terkatakan di situ padahal itu harusnya ada kemudian secara konsep itu adalah empirical correspondence of truth every concept or technical in the natural sense must have an empirical equivalent jadi setiap konsep atau technical atau isla teknis di dalam sense alam itu harus punya equivalency atau punya kesejejaran dengan realitas fisik jadi kalau kita bicara atom atom itu ada gak aslinya ada meskipun harus pakai mikroskop tapi realitas fisiknya itu ada jadi jangan sampai kita punya istilah yang gak bisa dirujuk misalnya setan mana nih berarti technical term atau konsep itu gak benar atau yaudah berarti gak ilmiah karena gak ada kesejejaran kata itu atau istilah itu dengan realitas empiris jadi selanjutnya the concept must have confirmity with empirical observation konsep itu harus terkonfirmasi dengan observasi empiris jadi kalau kita punya memunculkan suatu konsep ya harus ada ukuran-ukuran empiris yang bisa mengujinya yang bisa menjadikan itu acuan terus yang ketiga konsep must be empirically testable and misurated ya konsep itu harus terukur dan teruji secara empiris kalau gak begitu itu bukan teori ilmiah atau bukan kebenaran ilmiah ya kebenaran lain aja tapi kan itu kemudian tidak diakui atau nilainya turun lah nah dari situ kemudian kita perlu kemudian membangun hardcore kita sendiri kalau tadi hardcore-nya natural science tadi misalnya naturalisme ada realisme saintifik maka bagaimana kita mengembangkan science islam saya kemudian punya islamic natural science research program atau program research science alam itu pertama adalah hardcore-nya itu adalah theism ya meskipun ini istilah inggrisnya ya kalau mau benar ya tauhid theism artinya kita bukan naturalism karena memang naturalism selalu dilawankan dengan theism ya ini kita mengafirmasi Tuhan atau mengafirmasi sesuatu yang non-empiris kemudian paradigma adalah metaphysical realism jadi realitas yang nyata bagi kita itu kan sebetulnya bukan dunia ini tetapi yang melampaui dunia ini tidak kita abaikan tapi ini bukan the one and only reality tapi ada sesuatu yang beyond matter beyond dunia beyond the empirical reality kemudian ada plurality source of conceptualization in naturalism jadi ada pluralitas atau ragam-ragam conceptualisasi dalam sense alam atau sumber-sumber ilmu itu tidak cuma satu tidak cuma yang akal atau tidak ada yang lain nah terus the truth of revelation as a limitation in conceptualization jadi wahyu itu menjadi batasan conceptualisasi dalam sense alam nah itu bagaimana sekarang kita bicara tentang hardcore bagaimana kita merumuskan hardcore nah hardcore itu disini kalau tadi ada enam di natural science di Islamic science itu ada delapan yang pertama God is the absolute true and ultimate reality jadi realitas itu bukan alam kalau tadi kan dia bilang alam kita Tuhan kemudian reality is what is visible and invisible atau sensible atau insensible jadi realitas itu tidak cuma yang natural yang fisik tapi juga yang non-fisik kemudian the universe is a large hierarchy representing different level of reality jadi alam semesta itu adalah sebuah sistem hierarchy yang sangat luas yang itu punya different realitas-realitas yang berjenjak the hierarchy of the universe divided into two basic parts the visible and the invisible in which the invisible universe is closer to God and more real than the visible universe jadi hierarki alam semesta itu dibagi dua dua jadi yang yang visible dan invisible dimana yang invisible the invisible universe atau semesta atau alam semesta yang non-empiris yang lebih dekat kepada Tuhan itu lebih nyata ketimbang alam semesta fisik jadi kan kalau kita lihat mana yang lebih nyata gelas atau konsep tentang gelas ini lebih lebih nyata konsep tentang gelas jadi kalau kita pakai hierarki para sufi itu kan malaikat realitas malakut itu tentu lebih dekat dan lebih nyata lebih abadi juga karena dunia ini bisa hancur tapi realitas diatasnya alam barzah alam malakut alam Tuhan itu enggak artinya yang mana yang lebih nyata tentu alam-alam yang non-ilmiah all natural phenomena are signs of God that are parallel to the verse of the Quran jadi semua fenomena alam itu adalah tanda tanda Tuhan jejak-jejak kekuasaan Allah yang itu paralel dengan ayat Quran yang kenal natural sign is a sign that study the sign of God alam semesta itu adalah science yang mengkaji tanda-tanda Tuhan which must refer to the true meaning of from revelation dimana itu harus merujuk kepada makna yang benar dari revelation jadi kalau kita bicara apa sih makna alam semesta makna bumi makna nah itu apa namanya kita enggak bisa tahu apa sih makna asli makna hakiki dari alam semesta dari bumi misalnya NASA itu sedang mencari bumi lain pertanyaannya kalau kita seorang Muslim perlu enggak kita mencari bumi lain kita lihat apakah Al-Quran ketika menyebut kata apa namanya art bumi kita terjemahkan dengan bumi bumi itu apakah bumi itu the one and only yang kita sekarang dimana Al-Quran diturunkan ada Nabi diturunkan atau ada bumi lain kalau ternyata Al-Quran mengatakan bumi itu ya bumi ini doang enggak ada bumi lain meskipun diciptakan mungkin makhluk-makhluk lain di semesta yang itu tapi yang namanya bumi itu ya disini tempat dimana manusia itu beramal nanti dia mempertanggungjawabkan perbuatannya cuma di satu ini berarti kita enggak usah nyari bumi-bumi lain yaudah disini aja misalnya gitu ya jadi riset kita itu jelas yang kedua metode in natural science refer to the reality conceptualization in the worldview of Islam jadi metode sen alam dalam Islam itu merujuk kepada konseptualisasi realitas dalam worldview nah disana ada Bayani ada Burhani ada Irvani ada Tajribi ini saya meminjam istilahnya apa namanya pembagiannya itu pembagiannya Jabiri tapi sebenarnya bukan Jabiri istilah ini sebenarnya sudah sering dipakai oleh para Allah cuman itu lebih dikenal oleh yang kedua human are unique being in the universe and a recognition subject of the universe jadi manusia itu unik bukan bukan epifenomenal dan dia itulah sebetulnya yang mengetahui alam subjek yang mengetahui alam therefore everything in the external universe is true to the be found essentially and in reality in the promodal self known as viprah gimana semua hal yang ada apa namanya yang di luar di alam samusia itu itu bisa bisa dikenali secara esensial dan secara realitas sebagai fitrah jadi manusia itu yang unik dan realitas itu hanya bisa dipahamikan gara-gara manusia dia posisinya bukan kayak tadi bukan epifenomenal sesuatu yang meaningless bukan begitu nah tentu hardcore ini bisa diubah tapi menurut saya delapan ini nah kemudian scientific paradigm itu ada lima prinsip prinsip di dalam seks alam pertama itu adalah the principle of temporality jadi prinsip ke apa ya temporalitas this principle stipulated that the word is temporal finite and the creation across ex nihilo from nothing jadi intinya dunia ini itu temporal finite terbatas terbatas dalam ruang dan waktu dan dia diciptakan dari tiada atau creatio ex nihilo kemudian adalah principle of discretion discretion is this principle the structure of space, time, energy, and matter and any relative property is discrete or discontinuous ini kayak kalam jadi realitas itu terputus-putus makanya yang menyambungkan itu Allah jadi tidak ada kausalitas di dalam konteks fisik kalau Al-Ghazali atau para asyarat itu tidak ada kausalitas karena yang kita sebut sebab itu bukan sebab kalaupun kita boleh mengatakan sebab dia bukan sebab hakiki dia sebab perantara karena misalnya antara A dan B itu tidak punya hubungan dia menghubungkan itu Allah kemudian kita menyebut A itu sebab B itu akibat padahal ya enggak kalau kita mau nyebut apakah api itu sebab enggak bisa dalam kebakaran enggak bisa karena api itu tidak punya kehendak dan api itu tidak punya hubungan dengan kertas dia adalah api itu satu entitas kertas adalah satu entitas yang lain ketika terjadi kebakaran misalnya kebakaran kertas itu bukan hubungan kusalitas api yang menyebabkan terbakarnya kertas enggak karena kalau dalam Quran kan ada sebab yang enggak ada akibatnya ada akibat yang tidak ada sebabnya dalam konteks fenomen empiris ada sebab yang tidak ada akibatnya itu terbakarnya Nabi Ibrahim jadi sifat membakar api itu tidak berakibat kepada Nabi Ibrahim ketika dibakar kemudian ada akibat yang enggak punya sebabnya yaitu Nabi Isa Nabi Isa itu lahir dari perawan Maria ibunda Maria yang harusnya punya sebab kan kalau di dalam itu harus ada suaminya harus ada bapaknya tapi enggak ada itu contoh karena Allah bisa saja menjelaskan suatu fenomena atau memberikan suatu fenomena yang tidak selalu relasinya begitu kalau kita merujuk kepada hal yang empiris yang kedua the principle of suitable creation this principle that the word must reinvented all the time jadi apa ya penciptaan terus-menerus ini dalam Quran Allah itu selalu sibuk jadi dicipta jadi kalau pakai teorinya atom Asyari Asyari itu adalah setiap setiap masa Allah itu selalu mengganti atom-atom enggak pernah tidak karena buktinya dunia ini masih eksis berarti Allah terus mencipta siang dan malam masa masa itu enggak cuma detik tapi setiap sekian persekian detik selalu mencipta jadi enggak pernah tidak dicipta terus yang kedua principle of indeterminism law of nature we recognize are counting and are interdeterminant this idea when drawn to contemporary debate resonate with conveh open head open head interpretation of quantum deop itu nanti ada relate-nya disitu artinya apa apa namanya hukum alam itu sebenarnya tidak selalu kaku gitu ya tadi itu turunan dari prinsip ketiga jadi kalau ini A pasti B jadi kalau misalnya air itu kalau dipanasi pasti didih enggak selalu gitu jadi dia bukan determinan tapi indeterminant karena tadi ada sebab lain atau ada hal yang eksternal yang kelima adalah principle of integrity space of time this principle spread that space has no meaning its own and will only exist if a body exist tidak mungkin apa namanya ruang itu ada kalau dia enggak ada jism ada tubuh yang exist and time has no meaning is own without the event occurring to space dan waktu tidak mungkin bermakna tanpa adanya peristiwa jadi ruang waktu itu ya satu aja dan kalau kita pakai teorinya musina ruang waktu itu adalah sebab dari emanasi jadi bukan bukan apa sih kalau pakai the beginning of time kemudian ada big bang kemudian soalnya ada multiverse oh enggak ada first universe itu ya ini cuma satu dan dari salah space and time itu tercipta karena sebelum itu waktu dan ruang enggak ada supaya dia integral satu enggak bisa di besain nah kemudian dalam metodologi kita tadi sudah disebutkan bahwa Quran dan universe itu adalah sama sama dia adalah tanda atau ayat Tuhan maka cara untuk memahami Quran yang menggunakan tafsir dan ta'wil itu juga bisa kita pakai untuk memahami universe maka tafsir dan ta'wil itu adalah the method makanya roher al-atas dalam Islam and the preservation dia bilang pada akhirnya sebetulnya sains itu adalah ta'wil atas universe atau atas realitas ta'wil itu adalah berangkat dari makna yang jelas menuju makna yang lebih dalam tapi tafsir ta'wil itu bahasanya tafsir artinya kita berkaitan dengan kalau kita ingin mengetahui hakikat sesuatu kita harus tahu dulu medan semantik dari istilah yang kita gunakan untuk mengacu sesuatu yang mau kita kaji misalnya kalau kita mau mengetahui hakikat waktu itu apa sih dalam Islam waktu itu apa ada zaman ada wakat misalnya gitu kita harus mengkelirkan dulu bagaimana Quran itu atau hadis atau para ulama menjelaskan itu baru kita akan mengetahui hakikat waktu nanti kita para ilmuwan merekonstruksi itu membuat teori baru itu akan mendekati itu jadi natural science is ta'wil of the universe jadi alam semesta itu adalah ta'wil atas tanda-tanda sebagaimana ta'wil itu Quran tanda-tanda alam semesta juga gitu nah tapi harus ada limitnya jadi bagaimana kemudian teori itu dibentuk sampai memunculkan teknikal term itu berasal dari worldview nah worldview itu nanti memunculkan namanya konsep realitas di scientific paradigm reality and truth kalau alat-alat itu kan Islamic vision on truth and reality jadi realitas dan kebenaran ini harus dikliarkan dulu karena itu yang menjadi scientific paradigm ya tentu worldview di situ nanti ada Tuhan kemudian dari teori and metodologi itu konsep of method konsep of theory konsep of science sampai menghasilkan technical term nah kita harus clear kan metode itu apa teori itu apa tentu merujuk kepada realitas dan kebenaran yang sesuai dengan worldview baru kemudian memunculkan science in all brain jadi science dalam semua cabangnya nah ini 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 apa ya ini otak atik gatuk ya kalau mudah bila yang gitu karena ini perlu di uji bagaimana kemudian kita memformulasikan suatu teori itu ada 4 tahap secara umum kemudian berapa itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada sepuluhan jadi yang pertama adalah stage of description ya tentang deskripsi tentu kalau kita bicara penelitian ilmiah kita pasti harus memilih topik dulu ya determining the topic ini metodologinya ini lebih ke praksis karena tadi metodologi program riset sekarang gimana nih kalau kita memulai riset topiknya apa dulu kemudian selecting key concept kita harus jelas key conceptnya apa ya misalnya kalau dalam fisika itu kan ada konsep waktu ada konsep ruang ada konsep ya materi misalnya gitu ya materi itu apa sih alam semesta misalnya gitu ya gerak misalnya kausalitas itu kan konsep-konsep kunci ya nah kemudian find the equivalent of key concept in the Quran ya apa namanya cari key concept ini tuh dalam Quran hadis atau para ulama bagaimana konsep itu dibicarakan ya kita bisa nyari itu dalam ilmu kalam dalam filsafat dalam tasawuf dalam musul fiqh cari supaya kita tahu ini apa nih sebetulnya nah gitu karena tadi kita harus key concept yang mau kita rujuk sebagai realitas ke alam itu kan harus sejajar dengan Quran Quran ini ayat ini kan harus dipahami oleh para ulama gitu ya kemudian creating a lexiographic definition jadi membuat definisi lexiografic atau definisi etimologinya apa berdasarkan pencarian kita terhadap key concept itu dan kita sudah menemukan oh di Quran begini ya harus begini para ulama kalam para ulama tasawuf memahami istilah ini begini baru kita membuat semacam definisinya nah definisi itu kan bisa dikritik disinilah yang nanti disebut sebagai positive heuristic nah itu nanti ada perdebatan nanti ada perkembangan waktu adalah bla 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 itu kan boleh dikritik oh enggak gitu waktu itu silahkan aja kalau kemudian ada perdebatan macam-macam nanti baru akan ada kesepakatan terminologi makanya terminologi kalau definition in Islamic intellectual discourse terutama kalau kita bicara sains Islam atau sains alam dalam alam filsafat dan tasawuf dan yunisulfik misalnya yang paling nah sekarang kalau kita sudah dapat tuh kita compare definisi itu dengan diskus kontemporer sama enggak nih kalau dalam dalam perdebatan waktu misalnya kalau dalam metafisika atau dalam fisika itu kan kalau dalam metafisika ada yang namanya teori A sama teori B ada presentism sama eternalism dalam waktu jadi ada pendapat waktu itu masa depan sekarang dan masa lalu itu ber apa namanya berjalan bersamaan mereka itu abadi nah presentism kebalikannya yang ada itu hanya sekarang masa lalu dan masa depan itu enggak ada misalnya itu kalau kita bicara metafisik jadi teman-teman bisa nyari di google the metaphysic of time debate in the metaphysic of time salah satu perdebatannya presentism and eternalism kemudian setelah kita compare itu gimana hasilnya kalau dia negatif kalau dia positif ya langsung kita konseptualisasikan berdasarkan Wolfie dia oke-oke aja misalnya kalau dokter Ari Setia itu misalnya dia bilang interpretasinya David Bohm itu agak beda dengan komen Copenhagen dengan ketika Einstein dan kawan-kawannya membuat simposium David Bohm itu beda nah itu agak mirip-mirip kalau kata dokter Ari Setia itu bisa langsung dikonseptualisikan tapi ada enggak tapi kalau hasilnya negatif negatif semua ya ditolak tapi kalau dia cuma sebagian kembali ke tahap ketiga cari yang bagus itu dengan sesuai dengan Quran hadis tadi kalau positif tadi konseptualisasi berdasarkan movie Islam kemudian lakukan penelitian setelah itu nah baru setelah meneliti itu dengan inductive akhirnya adalah formulated at theory ini misalnya teori waktu menurut siapa waktu itu gimana karena perdebatan waktu itu kan masih menjadi diskursus yang menarik misalnya kalau dalam fisika atau materi itu apa dan seterusnya nah itu ini apa namanya langkah-langkah yang tentu belum sempurna bisa dikritik bisa dikembangin bisa dipotong juga kalau enggak efektif nah sekarang kesimpulannya jadi konklusinya adalah Islamic science of which natural science in part is a long-term scientific program jadi science Islam yang dimana science alam itu bagian dari situ adalah sebuah program riset ilmiah jangka panjang ini bukan program yang setahun-dua tahun tapi gelintas generasi seperti like other scientific program seperti program-program riset lainnya kayak program riset kalam dan filsafat physical kalam bisa baca teori kalam para mutakalim Faruna Rozi ada mutazila seperti program risetnya optiknya imunah hitam atau seperti program risetnya mekanika klasik Newton seperti program risetnya Darwin Darwin itu program risetnya masih jalan sampai sekarang kalau di biologi perdebatan itu masih ada seperti program risetnya relatifitas kuantumnya Einstein sampai hari ini masih berjalan program riset itu atau mekanik kuantum dan juga program risetnya teori super string nah saint Islam itu harinya kayak gitu dia panjang penelitiannya tapi kan tadi the Islamic scientific research program has a hardcore metaphysical component consisting of the from the basic and abstract theoretical assumptions that support the program and a network of axillary hypothesis jadi program riset saint Islam itu punya hardcore yang isinya adalah yang berisi komponen metaphysics yang itu menjadi basis dan juga theoretical abstract asumsi yang dia itu mendukung program dan juga jaring axillary hypothesis that provide a conceptual skema and framework for empirical investigation yang memproduksi nanti skema-skema konseptual dan juga menjadi batasan menjadi cara batasan dalam melakukan investigasi investigasi empiris of that core metaphysical component and therefore provide rational yang itu intinya adalah pada komponen-komponen metaphysik tadi maka rational and scientific evidence support in the Islamic science yang itu kemudian akan membantu mewujudkan rasionalisasi dan juga men-support pembuktian dari program riset proyek dari program riset kemudian selanjutnya Islamic science can engage in original profound and progressive debate about how to describe and explain the world jadi sebenarnya gini kalau kita serius menggarap proyek ini maka Islamic science itu bisa menjadi bahan perdebatan pertukaran ide banyak yang original yang progresif tentang bagaimana menjelaskan dan mendeskripsikan dunia apapun biologi fisika dunia ini bagaimana Islamic science bisa masuk menjadi bagian dari perdebatan ini mungkin menjelaskan muslim berjalan di dalam science sangat mungkin muslim itu bekerja dari dalam science artinya wajib bagi umat islam itu punya scientist di bidang ada fisikawan ada matematikawan ada sosiolog harus ada antropolog karena hanya mereka yang bisa menyumbang teori di sosiologi orang orang sulfik kan bisa tapi kan jauh sekali hubungannya jadi kalau kita ingin membangun sosiologi islam harus banyak ilmuwan sosiologi disitu yang juga mengetahui sejarah di sosiologi islam di sosiologi islam dan terus melakukan so sampai sehingga kontemperentologi sosiologi file to over any model or description of the world that in principle can be confib or falsify by anyone who agree on some kind of evidence jadi harus bekerja di dalam science situs ini dan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan dimana ontologi science kontemporary itu gagal gagal untuk memodelkan atau mendeskripsikan dunia dimana hal itu bisa bisa falsifikasi bagaimana kemudian ontologi science kontemporary itu sampai akhirnya gagal dia sudah tidak bisa lagi memberikan jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan yang pelik kita buktikan bahwa dengan perkembangan science islam itu ontologi science kontemporary tentang realitas itu tidak bisa menjawab atau tidak efektif lagi menjawab maka mau tidak mau orang akan beralih ke science islam kalau mereka percaya terhadap something dengan bukti the current worldview of islam can image as original alternative model among others model maka worldview of islam sekarang itu sebenarnya bisa muncul sebagai alternatif original dan model dari model-model lain to aim to over solution yang bertujuan untuk memberikan solusi kepada masalah problem of the ontology of science yang menjadi masalah-masalah di dalam ontologi science and the theories support file to over dan juga teori-teori yang didukungnya jadi islamic worldview itu bisa menjadi alternatif model bagaimana melihat dunia dimana ontologi science itu gagal untuk menjawab dan juga men-support teori-teori yang didukungnya jadi kan misalnya ontologi science kontemperkan naturalisme tadi metafisikanya naturalisme ternyata sudah tidak bisa menjawab banyak hal nah berarti harusnya worldview of islam science islam bisa menjadi model alternatif nah itu kesimpulannya nah masih ada catatan catatannya itu misalnya kalau di kasih saya belum jelas ujung dari science islam itu kan menciptakan teori pertanyaannya bagaimana struktur teori itu karena kalau tidak gitu kita kacau apa yang disebut teori dan bukan teori seperti apa itu belum saya bahas juga disitu terus pemodelannya bagaimana itu tentu penelitian lanjutan harusnya nanti kalau ada tesis atau desertasi harus judulnya kayak gini islamic fisik riset program program riset fisika islam islamic biologi riset program islamic ekonomik riset program islamic psikologi terus gitu nah jadi setiap disiplin ilmu harus mencari hardcore-nya masing-masing untuk dikembangin protectibilnya apa sampai dia kemudian menghasilkan teori-teori saya kira itu sharing saya pada pagi menjelang siang hari ini saya kembalikan ke usaha terima kasih saat yongki ini menarik sekali menarik sekali soal riset program ini saya jadi teringat kata-katanya usat ugi ketika ngisi special lecture di insisi kalau tidak salah dia bilang bahwa islam itu betul islam itu sederhana tetapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa banyak dalam akidah kita itu juga hal-hal yang rumit hal-hal yang memang perlu dijelaskan hal-hal perlu disistematisasi dan seterusnya dan itu tidak bisa kita maksudnya tidak bisa kita tolak itu begitu artinya ada dua hal yang memang betul-betul harusnya kita lestarikan salah satunya lembaga riset dan seterusnya tadi dan kalau kita lihat dari penjelamatan antum tadi kita jadi bisa menarik kesimpulan ternyata bagian dari sains islam itu secara metodologi bahkan kalau mau ditarik dalam ranah-ranah yang lebih praktikal itu bisa dijelaskan bisa dijelaskan dan bisa dilanjutkan kepada riset-riset yang lain nah meskipun tentu perlu perlu usaha yang tidak kecil dan tidak sederhana selain sesuai dengan yang dibilang Islamisasi itu long way jadi memang butuh waktu yang panjang sekali jadi teman-teman tidak perlu menagih bukti kira-kira islamisasi itu hasilnya produknya seperti apa tidak perlu menanyakan itu dulu karena secara riset kita perlu perkuat terlebih dahulu kita akan buka sesi tanya-jawab agar lebih hidup begitu diskusi pada pagi hari ini teman-teman sekalian yang ingin bertanya pada Ustaz Yongki bisa langsung mengangkat tangan yang ingin berkomunikasi secara langsung tapi beberapa teman-teman bila ada kendala dalam diskusi online ini bisa menggunakan fitur chat untuk menanyakan secara langsung pada Ustaz Yongki juga silakan teman-teman sekalian bisa bertanya bisa urun pendapat bisa urun referensi juga atau sumber yang lain supaya diskusi pada pagi hari ini bisa lebih kaya dan lebih dinamis lagi silakan teman-teman sekalian ada satu orang silakan mas Ash'ari saya mungkin jadi lebih ke penasaran ke extendednya saya sepertinya pertama itu mungkin kalau boleh di-share kalau yang S3-nya itu nanti kira-kira fokusnya ke apa keluarannya itu akan seperti apa kurang lagi kaya gitu pertama rencananya kaya gimana pengen tahu dan mungkin ini pertanyaan kedua tapi bisa jadi berkaitan kita membangun sesuatu itu mungkin perlu strategi mungkin tidak filosofis tapi lebih strategi agar kemungkinan walaupun this is long long projek yang panjang tapi ada model untuk kemudian sehingga memungkinkan bahwa sains kita ini bisa menghegomonim ya istilahnya bisa ya bisa serentetan maksudnya bisa kuat gitu ya dalam bisa kita bilang dalam waktu yang relatif lebih kita cepat gitu kalau bisa atau istilahnya strategi untuk kemudian yang jelas gitu sehingga kita bisa menyatakan bahwa kira-kira dalam waktu sini kita akan misalkan kita membangun kajian secara intensif dulu kemudian baru nanti kita bisa memperbanyak saintisnya gitu atau seperti apa sehingga komunitas kita bisa kuat langsung dijawab apa diinventarisir dulu yang pertama disertasinya kayak mana sinopsisnya atau ini sebenarnya belum juga masih ngawang-ngawang juga tapi saya ingin memperdetail pertama hardcore itu kan tadi saya cuma ngasih ke Alice hardcore-nya saintislam itu kayak gitu nah itu perlu dijelasin saya perlu memperdalam itu tentu saya butuh juga diskusi dengan banyak orang tentang terutama saya mengambil detail-detail dari kalam misalnya hardcore jadi hardcore itu nanti saya jadiin satu bab khusus hardcore itu satu bab kemudian nanti negatif heuristik pertama nanti mengkritik naturalisme itu kemudian jawabannya apa sebenarnya kalau kita membaca diskus kontemporer itu banyak misalnya ada ID argumen atau intelligent design argumen yang kemarin misalnya Soeif Ahmed Malik yang menulis buku Islam and Evolution itu lagi diskusi juga di Kemery juga sedang ada diskusi menarik kemudian dari segi kalam itu Soeif itu kan menawarkan satu argumen itu belum dikembangin dengan Quranic design jadi Quranic design itu semacam mengkritik intelligent design kemudian memberikan sedikit alternatif disebutnya karena intelligent design itu berangkat dari teologi Kristen yang tentu ada beberapa hal yang tidak kompetibel dengan Islam itu saya mau memperdalang juga intelligent design itu sudah diafirmasi sebagai lawan dari naturalisme atau dalam biologi evolusi karena kreozonism itu disebut pseudo-science dia kayak sains yang tidak ilmiah tapi kalau intelligent design itu kalau dalam fisika itu dibangun atau didukung oleh fine-tuning teori misalnya fine-tuning saya perlu juga mempelajari itu kira-kira bab di hardcore kayaknya desert saya bisa 8 bab kemudian satu bab lagi saya bicara tentang protective belt salah satu problem belum ya ketika kita bicara riset program itu tidak hardcore-nya insyaallah sudah oke yang menjadi masalah adalah bagaimana membangun protective belt merumuskan turunan dari hardcore jadi kalau tadi contoh hardcore-nya adalah Tuhan Allah itu selalu ikut serta dalam semua fenomena alam nah bagaimana kita melindungi hardcore ini supaya tidak terfalsifikasi nah kita kan ilmuwan tugas ilmuwan adalah membuat protective belt membuat lingkaran pelindung supaya hardcore ini tetap terjaga gitu nah nanti itu satu bab sendiri kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana teori itu dibangun supaya dia menjadi apa ya kalau bahasa lakas itu kan degeneratif progresif dan degeneratif sebuah riset program itu akan progresif akan melaju progres dengan memberikan jawaban-jawaban dan juga prediksi-prediksi dalam fenomena-fenomena atau dia mundur atau dia turun karena dia gak bisa jawab problem nah bagaimana kita kemudian tidak terjebak karena beberapa penafsir lakatos itu memang memberikan sekian skema skema bagaimana teori itu bisa atau riset program itu bisa muluk-muluk kayak oke banget tapi dia mentok gak bisa karena ada sekian hal yang tidak dia penuhi nah kemungkinan sen-islam bisa menghadapi hal yang sama nah makanya kita perlu merumuskan itu supaya tidak terjebak kepada degeneratif atau deadlock kalau dalam riset itu dia punya selalu memiliki yang namanya kuitable questionable riset jadi selalu ada pertanyaan-pertanyaan baru yang dimunculkan yang itu makin memperuncing atau memperjelas riset itu kan ada skema-skemanya makanya nanti saya juga perlu mengkelirkan tentang karena kalau di sense alam itu disebutnya dengan apa namanya semantik 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 view teori teori nya sense alam itu pakai semantik jadi ada tiga model teori jadi kalau kita bicara teori ilmiah itu ada tiga hal ada yang namanya pragmatik ada sintak ada semantik jadi kalau kita bicara sama dengan MC square itu kan ada penjelasan semantiknya secara relasinya dengan nanti ketika kita merelasikan itu dengan scientific paradigm sama hardcore itu perlu di-clearkan dulu seperti apa selanjutnya nanti ada studi kasus yang memberikan gambaran praktikalnya seperti apa jadi kira-kira gitu jadi komponen-komponen itu di tesis saya belum jelas karena itu kan apa yang saya sampaikan tadi itu bab empat saya di tesis nah bab empat itu mau saya pecah menjadi mungkin tiga bab satu bab sendiri yang lebih detail yang itu tentu saya agak pede untuk mempublikasikannya kemudian saya berharap dikritisi dikritik diberi masukan macam-macam supaya ada perkembangan-perkembangan yang oke terkait yang nomor dua apa namanya bagaimana membangun supaya kita ini punya semacam program saya ini berjalan dengan baik tentu pertama tenaga biaya kesabaran itu pasti yang kalau menurut saya sendiri gini wacana sain Islam di Indonesia ini tidak atau belum berjalan dengan baik karena belum ada ini menurut saya prodi sejarah dan filsafat sain di Indonesia dulu saya waktu di kelas saya sempat ngobrol-ngobrol sampai di Indonesia bisa nggak kita buat program pasca S2 dan S3 sejarah dan filsafat sain ya mungkin aja tapi siapa yang ngajar itu menarik karena kalau kita bicara Islamisasi menjadi lebih praksis harus ada prodi itu wajib itu jadi disanalah teori-teori sains itu dibicarakan dan yang ngomongin bang pakar nanti orang-orang yang masuk program itu adalah orang-orang yang S1 atau S2 itu sains jadi misalnya S1 S2 itu sains alam maksud saya atau sains umum S1 S2 dia fisika terus S3 sejarah dan filsafat sains dia yang tahu betul teori-teori itu seperti apa atau nanti S1 S2 dia sosiologi S2 S2 biologi S2 kimia dia ngambil sejarah dan filsafat sains kita lihat sebenarnya teori-teori kimia itu punya historisitas buku-buku dibaras sudah banyak history of fisik history of chemistry history of matematik history of symbolic matematik history of algebra history of macam-macam dari sisi sejarah itu di Indonesia kayaknya belum ada kalau kita bisa buka program itu itu lebih positif harus buka ada pasca sarjana supaya ada generasi saintis yang dia memang melek sejarah dan filsafat sains dari teori-teori itu karena kita tidak mungkin membangun paradigma baru kalau filsafat sains dari teori-teori itu belum dipahami secara benar karena islamisasi itu melibatkan sekian komitmen komitmen terhadap pemahaman terhadap sains itu sendiri artinya kalau kita mengislamisasikan biologi kita harus tahu biologi yang kedua filsafat sains biologi jadi asumsi-asumsi filosofis dari biologi dan itu tidak mungkin dipelajari tanpa ada filsafat sains dan juga dia mengetahui sejarah biologi history of biology jadi biologi tidak muncul tiba-tiba dia punya proses historis ekonomi ekonomi modern itu bapaknya adalah Adam Smith Adam Smith itu bukan ekonom dia sejarawan dia sosiolog misalnya artinya ekonomi sebagai sebuah disimul ilmu itu kapan mapannya unsur pembentuknya apa tiang-tiang penyangga ekonomi itu apa itu hanya mungkin dipelajari di dalam rodi sejarah dan filsafat tergantung konsentrasinya apa itu kalau kita ingin menghasilkan seorang saintis yang peka terhadap sejarah dan juga filsafat disipi ilmunya karena hanya dengan begitu dia bisa membangun sebuah teori yang baru yang lebih komprehensif yang secara filosofis oke meskipun orang tidak perlu belajar filsafat bisa menjadi seorang fisikawan tapi agak beda cara pandang dia terhadap ilmu itu kalau dia mempelajarinya secara lebih komprehensif itu saya kira kaderisasi yang sistematis meskipun lagi-lagi SDM SDM karena tidak mudah membuka produs sejarah dan filsafat karena pasti dosenya adalah orang yang pernah belajar di bidang-bidang ilmu-ilmu itu jadi kalau misalnya nanti ada mata kuliah sejarah dan filsafat biologi ya pasti dia orang biologi S1-S2-nya minimal atau bahkan S1-S3-nya biologi plus dia ngambil S2-S3 filsafat karena kalau di luar begitu jadi dia teori-teori biologi itu ngerti nah itu agak 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 langka ya di Indonesia masih agak langka makanya kenapa positifisme itu menjadi dikritik kemudian memunculkan sekiap positifisme ya karena ada Kuhn Popper dan Lakatos itu kan saintis apa namanya Kuhn adalah fisikawan Popper juga fisikawan dan matematikawan Lakatos matematikawan ya dia matematikawan di era itu pasti juga ngerti fisika tapi juga dia mempelajari sejarah sain filsafat maka memuncul orang-orang seperti Lakatos Popper dan Kuhn memunculkan paradigma baru berarti kan komponen yang membuat revolusi itu kan ya tadi kalau di Barat dia mengerti disiplin ilmu itu sejarah dan filsafatnya presoposisinya atau worldview atau postulat-postulat di dalam ilmu-ilmu itu nah tidak semua orang yang belajar biologi kalau ditanya apa sokogurunya biologi dan mengapa begitu itu belum tentu bisa jawab orang yang belajar fisika juga bisa berkata seperti itu gitu ya apa sokogurunya fisika dan mengapa itu nah itu misalnya tidak mudah karena itu nanti bicara itu bicara tentang filsafat itu saya kira kalau kita mau sistematis dan lebih jelas ya itu satu buka Prodi itu nah meskipun ini nggak tahu kapan Prodi ini bisa dibuka saya berharap Unida yang membuka itu karena kalau Unida membuka itu akan the first and the one and only in Indonesia gitu ya ada Prodi itu yang selanjutnya ya pasti tentu kita perlu membuat pertemuan-pertemuan kayak seminar kayak jurnal nah ini jurnal ini penting jurnal kita misalnya Islamisasi ini dulu ada orang di luar Unida itu bilang kenapa Islamisasi di Unida nggak buat jurnal sendiri karena kan hanya dengan jurnal itu Islamisasi itu bisa dikritik bisa berkembang bisa ini misalnya nanti Islamisasi ngeluarin terbitan jurnal terus ada orang Uwin terbitin juga atau mengkritik jurnalnya Islamisasi nanti dibahas lagi itu kan diskusinya matang kalau Islamisasi ngeluarin jurnal 10 tahun masa nggak ada perkembangan orang-orang di luarnya bilang gitu ya saya bilang insya Allah doain aja ini ada bagian dari Islamisasi ya itu tidak mudah juga karena kalau kita sudah menerbitkan jurnal gitu ya itu kan berarti kita udah komit untuk nulis yang nulis siapa gitu ya ada nggak yang mau nulis riset-risetnya terbaru apa nggak ya tidak semudah meskipun ini idenya menarik karena kalau misalnya Islamisasi itu nerbitin jurnal berarti dia sudah siap untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan sudah siap berdiskursus karena dia diterbitkan ya tapi juga tidak tidak mudah juga seperti itu karena jurnal arsitektur Islam di Winmalang yang salah satu penggawannya adalah Mas Andika yang fokus di situ itu saja kalau saya dengar cerita beliau ya hidup segan mati tak mau kan tidak mudah meskipun komponennya itu banyak internasional ya artinya dalam konteks ini ada perlu komitmen komitmen bersama yang tidak mudah tentu dengan segala kesibukan orang-orang yang bergabung di dalam Islamisasi ya itu perlu kumpul-kumpul ya kemudian yang kedua adalah dana riset tidak mudah mencari dana begini kan tidak bisa mengembangkan Islamisasi berbekal keikhlasan tidak bisa harus ada riset ada dana riset yang harus mumpuni juga masalahnya ada tidak yang begini-begini itu ada tidak donaturnya ada tidak apa namanya fundingnya karena kalau kita harus nunggu kayak ada sih dikting ngadain brain juga pernah ngadain tapi kita pengen membentuk sesuatu yang ini memang sifatnya tidak applicable gitu itu biasanya tidak disetujui agak sulit kalau di Indonesia apalagi ini sifat-sifat yang mungkin ya kita baru merasakan hasilnya 50 tahun ke depan ini diakui gak bisa gak jangankan Islamisasi Prof Agus Pak Agus itu yang di ITS yang nulis ayat dan semesta itu tidak mungkinlah orang Indonesia itu bisa ngerai Nobel kata beliau kenapa? karena riset-riset dasar fisika yang nanti manfaatnya mungkin 50-100 tahun itu tidak akan diterima proposalnya di Indonesia sedangkan riset-riset fisika dasar itu biayanya gila mahal sekali nah apalagi itu fisika yang eksak apalagi Islamisasi sejauh ini masih artinya kita perlu sumber dana lain di luar pemerintah atau proposal yang resmi kalau ada itu kemungkinan karena kan kita butuh riset-riset itu bisa keluar negeri bisa kemana bisa harus konvensi itu kan butuh dana yang besar itu banyak hal yang secara teknis itu perlu tapi langkah awal untuk menarik simpatisan itu tadi saya kira tadi ada prodi prodi sejarah dan filsafasan itu kayaknya di Indonesia belum ada itu untuk yang pertama tadi ada yang nanya via chat Imam Nur apakah pendekatan buzailism sudah sesuai dengan metodologi sen-Islam atau perlukah dikembangkan apa hasil hasil penemuan yang masih zoni boleh dikaitkan dengan ayat Quran sebagai wujud kemujizatan menurut saya buzailism kalau kita membicara advance advance research tidak masuk dia justru malah sangat versifiable dia mudah sekali dipatahin buzailism itu karena dia tidak berbasis teori dia tidak mengembangkan teori mandiri dia menggunakan teori orang lain yang bisa jadi kalau kita lacak presoposisi penemuan itu tidak sesuai dengan Islam misalnya apa waktu itu kalau tidak salah kak Blackhall ditemukan ada orang yang bilang di ayat ini sudah ada kalau kita mau pakai skema nyala katus yang ada hardcore pertanyaannya orang yang riset itu hardcore-nya sama gak saintifik parademnya sama gak belum tentu sama kita sama jadi bukailism itu malah sangat mudah dipatahin dan dia tidak bukailism kalau pada tahap awal kalau kita bicara islamisasi atau islamisen dari pendidikan yang bertahap dari mulai SD SMP SMA bukailism itu menarik minimal membuat anak-anak itu pede dengan Kurannya SMP SMA tapi kalau sudah perguruan tinggi bukailism itu menjadi problematik karena tujuan saint-islam itu membentuk teori bukan menjustifikasi Quran dengan teori orang lain kita harus membangun teori mandiri jadi harus dikembangin bukailism itu tidak cocok untuk mengembangkan teori kita harus mengembangkan teori kemudian apakah penasian yang zoni boleh diikat jangan makanya kalau kata Ustadz Hamid Al-Quran itu jangan dijadikan basis asumsi Al-Quran itu harus dikumpulin ayat-ayatnya kemudian jadikan dari ayat-Quran itu postulat nah postulat itu boleh dikritik kalau postulat itu terkritik yang dikritik postulatnya bukan ayat-Qurannya makanya kayak tadi kalau saya ada postulat begini Tuhan adalah entitas yang selalu atau yang determinan dalam dalam apa namanya dalam every scientific atau every natural phenomenon jadi Tuhan is determined in every in every natural phenomenon itu kan sebetulnya kita tarik dari Quran tapi kan di Quran enggak ada yang begitu itu sudah menjadi postulat saintifik kalau postulat itu mau dikritik silahkan aja itu tidak akan menggugurkan Quran karena itu enggak ada di Quran begitu cuma itu saya ambil dari Quran jadi Quran itu kita jadikan semacam apa ya apa istilahnya kuasi ilmiah jadi dia bukan teori itu bukan tapi kita jadikan kalau istilah saat muslim itu saat Muhammad muslim embryonal konsep dia belum jadi konsepnya itu yang kita jadiin tadi jadi jangan dikaitin tapi bentuk postulat berdasarkan ayat Quran bukan teori yang zoni dikaitkan dengan ayat Quran enggak itu kan berarti kita berangkat dari teori ke ayat kalau kita enggak berangkat dari ayat ke teori jadi ayat itu kita pakai untuk membuat postulat itu bukan ada teori kita hubungkan dengan ayat itu menurut saya tidak tepat ya oke lah itu kemujianan Quran tapi kan teori itu berubah terus nanti kalau teorinya berubah berarti Qurannya salah atau gimana itu kan yang jadi problem terus ada namanya siapa ini dari Mas Haris dari Depok apakah dengan berkembangnya metode saintifik Islam ini akan ada bidang sains yang akan terhapus yang kedua tadi sempat dibahas ala haitam yang juga dikenal juga sebagai pelokor sendik metode apa perbedaan antara sendik metode yang sekarang dengan yang dahulu dipakai oleh ilmuwan Islam yang pertama apakah perkembangan metode saintifik Islam ini akan menghapus bidang lain menghapus saya enggak tahu tapi kalau memunculkan disipin ilmu baru mungkin karena ada disipin-disipin ilmu dalam Islam misalnya kalau misalnya studi tentang eskatologi eskatologi itu kalau menurut Samsuddin Arief kan ada angeologi ada ilmu tentang malekat tentang angel tentu bahasnya bukan empiris gitu enggak atau ilmu tentang waris misalnya jadi waris itu harusnya kalau menurut Samsuddin waris itu atau wakaf itu harusnya jadi program studi bahkan jadi jurusan sudah bahkan bisa jadi bisa menjadi disipin ilmu jadi wakaf studi begitu kalau apa namanya atau nanti yang lain-lain gitu ya jadi apa namanya kalau bidang saint yang terhapus saya enggak tahu tapi kalau nambah bidang baru itu mungkin yang pertama yang kedua Ibun Haitam bedanya apa yang enggak ada bedanya justru program saint islam itu mengembalikan semangat para saint muslim meskipun para saint muslim itu tidak merumuskan kayak tadi ada kator enggak ini kan pembahasan baru tapi kalau kita mau teliti kalau di Indonesia itu ada Usep Usep yang meneliti Ibun Haitam itu beliau nulis buku filsafat saint Ibun Haitam itu kalau kita bandingin dengan program apa yang sedang kami kembangkan yang enggak jauh-jauh beda Tauhid sebagai hardcore itu ya terus realitas itu enggak cuma satu tidak seperti scientific realism tapi bertingkat-tingkat ya sama kan sebetulnya Al-Farismi juga begitu enggak ada bedanya cuman kita membahasakan ulang supaya lebih cocok dengan yang sekarang yang ketiga ini permasalahan dana ironis mengingat umat Islam sangat charitable apakah mungkin untuk membentuk dana wakaf saintifik misalnya dosen diberikan dana dari untuk menerbitkan jurnal karena artikel saintifik sekarang hampir dihargai mungkin aja sangat mungkin kita apa namanya membentuk institusi gitu ya berbasis wakaf saya kira Gontor sama Unida sedang membangun itu pertama harus ada orang yang sadar wakaf nah wakaf itu luas ya kalau di Gontor wakaf itu kan simple ya anak-anak M itu wakaf kursi wakaf bis semua itu wakaf semua gitu wakaf gagang pintu itu wakaf loh orang-orang di luar atau di Indonesia umumnya melihat wakaf itu berat wakaf itu harus kayak tanah harus rumah malah gitu malah nggak nggak begitu atau wakaf diri wakaf jiwa dan raga kita untuk umat kalau di Gontor ya kader kader itu wakaf dia sudah mewakafkan dirinya untuk pondok hidup mati dia di pondok misalnya jadi wakaf itu luas termasuk wakaf-wakaf yang lain jadi sangat dimungkinkannya cuman tadi tuh kesadaran itu belum-belum terbentuk nah itu yang perlu apa namanya ada langkah-langkah ya pendana sebenarnya pendanaan itu bukan yang utama yang paling penting itu komitmennya dulu nanti pendanaan itu kalau kita selalu nggak ada dana nih nggak jalan dana itu jangan ya penting tapi bukan yang utama ya komitmen dulu ada orangnya ada scientific community-nya dulu ada komitmennya dulu nah kalau sudah baru ya bagaimana orang mau biayai kita kalau kita juga nggak jelas kan gimana silahkan yang mau bertanya lagi atau dicukupkan wow set fakih set fakih silahkan monggo assalamualaikum waalaikumsalam sehat ya mas Yonggi sama sehat 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 terima kasih Pak Yonggi atas diskusinya materinya sangat menarik dan dua kali ini saya ikut klio ini tesis sama sekarang mungkin ini bentuknya bukan pertanyaan ya tapi nanti tetap bisa ditanggapi juga dari pemaparan tadi kan Alhamdulillah kita dikenalkan ya sebenarnya setidaknya ada sekian banyak peluang riset dalam kaitannya dengan Islam dan sains itu untuk penerapan Islamisasi sudah sangat luas sekali ada sekian banyak kerja-kerja peradaban yang bisa kita lakukan misalnya tadi di aspek filosofisnya tadi sudah banyak dibahas tentang metaphysical foundation of science jadi sisi-sisi metaphysis dari sains itu nah itu saja kita mengenalkan ke orang tidak mudah karena dengan dengan apa atas nama ilmiah atas nama objektivitas itu aspek-aspek metaphysis tidak dianggap atau sangat sulit dikenalkan di dunia sains dan terutama kepada para saintis nah ini sudah menunjukkan itu-itu sudah kerja besar kalau menurut kami termasuk apa mengkaji basic assumption dari sebuah ilmu apalagi sekarang saint juga sudah sangat beragam nah itu dari aspek filosofis itu tadi banyak sekali peluang riset yang bisa kita lakukan dan sebenarnya jurnal-jurnal nasional maupun internasional itu banyak sekali yang dengan aim dan scope itu nah misalnya di Brille Cambridge di Zigon di Inggris itu sudah banyak sekali yang tentang filosofi of science jadi dunia internasional pun sudah mulai untuk publikasi yang semacam itu nah apalagi tadi tentang aspek historisnya juga ya aspek historis dari sains orang kan seringnya ketika membahas tentang sains ya apa saja teori di dalamnya kemudian bagaimana teori itu digunakan dalam penelitian kuantitatif yang ini yang itu kemudian yang bersangkutan tahu sains tapi gak pernah meleng dengan filosofi dan sejarahnya nah ini juga mengenalkan itu sudah hal yang luar biasa apalagi tadi disebutkan di barat itu sudah banyak sekali department of history of science kemudian jurnal-jurnal history of islamic science itu juga sudah sangat banyak sekali dan itu kita misalnya memaparkan satu konsep saja dalam sejarah ilmu tertentu nah itu sudah kerja yang sangat luar biasa dan ditunggu semua pihak bukan sejarah ilmunya tapi sejarah konsep dalam satu ilmu itu sudah sangat penting kemudian juga di aspek metodologi di sekian banyak cabang ilmu itu juga tentu sudah dinanti-nanti dan semoga ini juga kontribusi penting dari pemelitiannya Satyongki kemudian aspek lain kalau di S1 itu kan biasanya anak-anak hanya dikenalkan mengenal apa itu teori dan bagaimana menggunakannya nah itu mengenal dan menggunakan satu teori itu saja kan untuk S1 sebenarnya sudah cukup di bidang keilmuannya nanti kemudian S2 sudah mulai menguji dan membandingkan teori nah tapi yang bisa kita lihat di sini betul tadi islamisasi itu perlu kerja kolektif perlu kerja bersama misalnya kalau anak S1 belum kuat untuk membandingkan teori apalagi sampai mengkoreksi dan menghasilkan teori baru kan tentu tidak kuat apalagi sampai melihat penafsiran mereka atas alam klasifikasinya tentang ilmu dan lain sebagainya itu untuk satu berat tapi juga itu bisa menjadi program kerja ilmiahnya dosen-dosen dosen-dosen yang lulusan S2 ataupun teman-teman di S2 nah setidaknya islamisasi itu akan lebih maksimal kalau secara struktural dan sistematis ini kalau menurut saya jadi dia bisa mewujud dalam PC juga kebijakan bahkan juga program kerja dan ada monitoring dan evaluasinya dan itu Alhamdulillah kalau di Unida ya lumayan kami di teknis ini sebagai praktisi walaupun banyak tantangan tapi Alhamdulillah pelan-pelan kita sudah ke merasanan nah itu kita disini juga ada ikiti yang sebenarnya bisa berperan besar dari skema yang dibangun Pak Yonki tadi terutama yang atas tadi misalnya di satu cabang ilmu itu ditentukan tema-tema besarnya kemudian konsep-konsep kuncinya kemudian deskripsi tentang konsep-konsep Islam dari Wahyu kemudian penjelasan para ulama dan ini pro diikiti sebenarnya sangat bisa risetnya diarahkan ke situ tapi kami yang diusuludin barangkali melihat belum ke arah sana belum bergerak ke tafsir sains kalau menurut maksud saya belum memberikan kontribusi yang nyata untuk bagaimana ilmu alam dan ilmu sosial itu dikembangkan yang bermula dari aspek filosofisnya tadi metaphysical beliefnya karena konsep-konsep kunci itu yang mestinya dikontribusikan oleh anak-anak Al-Quran dan tafsir atau anak-anak Afi jadi mungkin lebih sistematis nah itu mungkin beberapa catatan saja bukan pertanyaan tapi mungkin kalau ditanggapi boleh saja terima kasih Satyongki dan Mas Samun Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb syukur mungkin tanggapannya di Indonesia memang hal-hal begini belum terlalu familiar kalau di luar itu sudah oke meskipun kalau di dunia internasional belum ada saya kira institusi yang betul-betul menjadikan islamisasi itu sebagai visi saya kira kalau di level universitas baru nida jadi visi misi universitas itu nida kalau di luar universitasnya belum ada mungkin kalau institut di dalam universitas itu mungkin kalau di KSIS misalnya di UTM UTM sendiri tidak menjadikan islamisasi sebagai visi nah itu satu satu tantangan saya kira itu menarik nah pengenalan itu sebenarnya kalau di dunia internasional sudah oke apalagi kalau kita bicara sejarah karena prodi sejarah itu kan dimulai sejak George Sarton itu menerbitkan bukunya jadi awalnya prodi sejarah Indonesia itu kan belum ada nah kemudian George Sarton itu nulis tiga jilid buku introduction to the history of science setelah itu menjadi kajian dan jadi prodi dari setelah kemudian sejarah Indonesia Sarton itu menjadi diskusus yang hangat di apa namanya di barat nah di kita itu belum ke situ apalagi banyak juga orang-orang yang apa sinis gitu ya kalau kita bicara islamisasi bicara islamisasi itu kayak sinis padahal itu dalam diskusus internasional sudah biasa jurnal-jurnal internasional yang saya kira Bonafit adalah Zigon salah satunya Cambridge British of philosophy jurnal-jurnalnya sudah banyak juga nah cuman itu di kita belum terlalu familiar nah itu yang saya kira perlu dikembangin juga nah saya kira makanya kalau di Indonesia ada satu universitas yang membuka prodi itu itu akan menarik terutama bagi teman-teman yang latar belakangnya sains entah itu sosial ataupun natural ya yang dia ingin mengembangkan sisi filosofis itu ada tempatnya supaya diskursus itu di Indonesia menjadi lebih kelihatan dan kita bisa tahu ini orang ini pakar ini nanti diskursus islamisasi juga akan lebih berkembang lebih cepat karena ada diskursus itu karena problemnya nanti di islamisasi itu adalah bagaimana kita bisa membangun konsep misalnya kalau tidak ada orang yang punya latar belakang sains yang mau kita islamkan kemudian tadi yang benar ketika bicara tentang satu konsep di disiplin ilmu itu sebenarnya bisa di dikembangin misalnya kita ngomongin atom aja atom itu kan konsep itu kita kaji sejarahnya saja itu sudah satu kontribusi atau waktu materi gerak misalnya nah sebenarnya banyak konsep-konsep kunci di ilmu-ilmu itu baik itu sosiologi antropologi nah itu yang itu perlu ada kajian-kajian yang menarik ada kajian-kajian yang sistematis dari situ karena hanya dengan penelitian-penelitian awal yang historis itu pengembangannya di masa depan mungkin kalau tidak kan kita kerja dua kali satu sisi kita harus nyari sisi historisitasnya baru bisa membangun sisi filosofisnya padahal mencari melacak secara historis itu satu pekerjaan juga yang tidak mudah kalau di beberapa universitas di Eropa atau di luar itu sudah cukup banyak yang dia mengkaji satu konsep atom misalnya itu apa sih dari Yunani dari Demokritos kemudian dari abad pertengahan gimana sejak Newton gimana fisika kuantum gimana itu sampai tafsir-tafsiran filosofisnya juga ada yang seperti itu nah itu pekerjaan-pekerjaan yang saya tidak tahu di Indonesia kayak tidak menarik karena saya sempat ngecek saya sempat ngecek misalnya contoh kalau dalam filsafisan itu Ibn Sina Ibn Sina ini kan filosof yang tidak hanya ngomongin jiwa Tuhan saya ngeklik tentang konsep Ibn Sina tentang waktu itu gak muncul kecuali jurnal saya di Tasviat saya antara senang dan miris senangnya berarti saya yang nulis mirisnya itu gak ada jadi kalau kita bicara Ibn Sina di jurnal di Indonesia itu kalau gak ngomongin emanasi tentang Tuhan tentang apa lagi aspek sainsnya itu belum tersentuh padahal di UIN itu kan banyak yang mempelajari filsafat Islam saya kira di universitas-universitas itu tapi hal-hal yang berkaitan dengan sains alam itu gak tersentuh padahal di Asifah itu Ibn Sina ngomongin waktu itu apa materi itu apa jizem ya tubuh korporalisasi itu seperti apa dan itu kalau kita bandingin dengan diskusus fisika kontemporan itu sangat punya relasi Al-Ghazali juga Al-Ghazali selalu kalau dihubungin kalau gak masalah sufinya masalah teologinya masalah macam-macamnya tapi aspek kausalitasnya aspek konsep waktunya Al-Ghazali kosmologinya di Indonesia sendiri itu masih sangat minim kajian-kajian begitu nah itu saya kira menjadi berikutnya